Pemirsa Satres Narkoba Polresta Jambi memusnahkan 3,9 kg sabu dan 46,8 kg ganja, hasil ungkap kasus selama 6 bulan terakhir. Barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara pembakaran di mesin insenarator. Jumat 5 Agustus 2022 pagi, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi memusnahkan 3,9 kg sabu dan 46,8 kg ganja, hasil ungkap kasus selama bulan Februari hingga Juli 2022. Ada 10 kasus yang berhasil diungkap polisi yang terdiri dari 7 kasus sabu dan 3 kasus ganja. Dengan total 12 tersangka, barang narkotika tersebut merupakan jaringan peredaran lintas provinsi dari Riau dan Sumatera Utara. Pemusnahan ini menggunakan mesin inkinerator milik BNNP Jambi yang mampu membakar hingga senyawa berbahan narkotika hilang. Jika dirincikan, barang haram tersebut bernilai 4 miliar lebih. Dan atas pemusnahan ini, polisi berhasil menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari bahaya narkoba. Narkoba Polresta Jambi untuk pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika dari bulan Februari sampai dengan Juli. Dengan kasus sebanyak 10 kasus, kasus penyalahgunaan sabu sebanyak 7 kasus, dan penyalahgunaan ataupun ganja sebanyak 3 kasus. Yang terakhir, untuk kasus sabu, barang putih sebanyak 3,5 kg kurang lebih, dan 45 kg ganja. Terhadap kasus ini, para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.